. Bali United dan PSM Makassar diharapkan berpartisipasi di turnamen pramusim meski tampil di piala AFC. PT Liga Indonesia Baru, LIB, mengharapkan Bali United dan PSM Makassar tetap berpartisipasi di turnamen pramusim jelang Liga 1 2022-2023 meski mereka juga tampil di piala AFC 2022. Hal ini diungkapkan oleh Direktur PT LIB, Ahmad Hadian Lukita yang mengharapkan Bali United dan PSM Makassar tak absen di turnamen pramusim. Seibagaimana diketahui, PT LIB mencanakan agar turnamen pramusim direncanakan bakal berlangsung pada Juni mendatang. Turnamen pramusim ini digulirkan sebagai persiapan klub-klub Liga 1 jelang menghadapi kompetisi. Apabila semua klub mengikuti turnamen ini, tentu saja dipastikan ada 18 klub yang akan menjadi peserta. Namun, hal itu tak bisa dijamin karena Bali United dan PSM Makassar bisa saja absen dari turnamen ini. Hal ini karena baik Bali United maupun klub berjulukan Juku Eja itu juga memiliki hak untuk absen. Apalagi kedua tim tersebut akan menghadapi piala AFC yang rencananya digulirkan pada Juni mendatang. Melihat situasi ini, tentu saja apabila tim Serdadu Tridatu dan PSM Makassar turut tampil kemungkinan besar bisa bentrok. Sebab kedua turnamen berlangsung tepat pada Juni mendatang. Jadwal turnamen pramusim ini memang belum pasti, tetapi Direktur LIB mengharapkan Bali United dan PSM Makassar turut berpartisipasi. Tentunya saja hal ini diharapkan karena akan menjadi catatan bagus juga untuk Bali United dan PSM Makassar nantinya. Menurut Ahmad Hadian ini juga bisa menjadi ajang uji coba untuk tim asal Makassar dan Pulau Dewata tersebut. Untuk itu, mereka diharapkan berpartisipasi dalam laga pramusim nanti. Kalau home turnamen memang tidak ada kewajiban ikut, ujar Ahmad Hadian Lukita, Sabtu, 21 Mei 2022. Tapi alangkah lebih baiknya apabila Bali United dan PSM Makassar ikut juga nanti, ucapnya. Tentu dengan turut bergabung di turnamen pramusim tak hanya menguntungkan bagi Bali United dan PSM saja. Akan tetapi, ini juga bisa menjadi keuntungan untuk tim lain. Sebab dengan menghadapi tim kuat seperti Bali United akan menjadi modal tersebdiri untuk tim sebelum memuali kompetisi. Dengan begitu para pemain tentunya lebih bersemangat menyambut Liga 1 nantinya. Kalau ikut serta sehingga bisa mendapatkan ajang uji coba bagi klub tersebut, kata Lukita. Di mana mereka bisa melawan titik Liga 1 sebelum Liga 1 kickoff, tuturnya. Sementara itu, turnamen pramusim ini direncanakan akan berlangsung pada pertengahan Juni mendatang. Untuk lokasi sendiri, PT LIB telah mengungkapkan bahwa ada beberapa daerah yang ditargetkan menjadi calon tuan rumah. Namun, untuk kepastiannya belum bisa diungkapkan oleh PT LIB karena mereka harus akan mendiskusikan dulu dengan PSSI. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!